Intro Bersama Sekretariat, sejumlah Gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kapuas pada selasa pagi turun ke jalan untuk membagikan bendera merah putih kepada pengguna jalan yang melintasi kawasan jalan Tambun Bungai Kota Kuala Kapuas. Satu persatu pengguna jalan yang melintasi jalan Tambun Bungai tepatnya depan kantor DPRD Kabupaten Kapuas diberikan bendera merah putih, sebagi mengajak masyarakat untuk dapat memasang bendera tersebut di rumah masing-masing dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Andreas, salah satu pengguna jalan yang menerima bendera merah putih melintasi kawasan tersebut, mengaku sangat menyambut baik adanya pembagian bendera yang dilakukan oleh para wakil rakyat di daerah setempat dalam rangka untuk mengingatkan kita kepada perjuangan bangsa ini serta menumbuhkan semangat nasionalisme. merupakan simbol nasionalisme. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita perlu menghargai karya mereka, karena ini adalah menumbuhkan semangat nasionalismenya. Tujuannya agar semua rumah warga di Cematan Selat ini, di Kabupaten Kapuas, mengibarkan bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Kami berkeliling ke perumahan, melihat ke mana yang belum terpasang bendera di rumah-rumah akan kami bagikan benderanya. Selain membagikan kepada masyarakat pengguna jalan, pihaknya juga berencana akan menunjungi beberapa rumah warga yang belum memasang bendera merah putih dan akan memberikan bendera untuk dipasang. Alibuan dari kota Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, luar panas.